Kembali lagi di video tentang nama-nama hewan laut dan karakteristiknya. Ini adalah gurita. Gurita biasanya hidup dengan cara menempel dan bergerak di bagian dasar perairan. Satwa ini juga mulai beraktifitas pada malam hari atau nocturnal. Ini adalah hiu mako. Hiu mako berburu dari bawah mangsa mereka, sehingga mereka bisa mengawasi apa yang ada di atas mereka dan dapat mengigit mangsa mereka sebelum sang mangsa sadar. Ini adalah ikan torani. Ikan torani tidak bisa terbang layaknya kelelawar atau burung, yang dilakukan adalah melayang di udara dalam waktu yang cukup lama. Plesiosaurus Ini adalah Plesiosaurus. Plesiosaurus adalah jenis reptil laut berleher panjang dari Ordo Plesiosauria yang hidup di air. Termasuk jenis karnifora, karena hidup di air membuatnya harus memakan ikan. Ini adalah penyu belimbing. Penyu belimbing selalu bermigrasi dari pantai satu ke pantai yang lain untuk mencari sarang. Masa migrasi hewan ini antara 2-3 tahun dengan istirahat antara 9-10 hari. Ini adalah ikan pari elang tutul. Pari elang tutul adalah predator karnifora yang memakan molusca, crustacea, gurita, dan ikan kecil. Ini adalah udang sentadu. Hewan ini bukanlah udang. Hewan ini adalah stomatopoda, kerabat jauh dari kepiting, udang, dan lobster. Ini adalah hiu harimau. Hiu harimau terlahir mandiri, induknya tidak membantu anak-anaknya mencari makan, berteduh, atau bertahan hidup. Hiu harimau terlahir mandiri, induknya tidak membantu anak-anaknya mencari makan, bertahan hidup. Jumlah yang banyak. Mereka adalah ikan yang hidup secara soliter, atau berkumpul dalam kelompok kecil. Ini adalah walrus. Walrus bisa mengapung dan tidur di dalam air, berkat kantung udara pada tenggorokannya. Ini adalah ikan kodok. Corak warna pada tubuh ikan kodok membuat keberadaannya sulit dilihat. Penyamaran tubuh ikan kodok digunakannya untuk melakukan penyergapan terhadap mangsa. Ini adalah pinguin. Jika cuaca sangat dingin, pinguin berkumpul bersama dalam koloni besar. Cara ini melindungi mereka dari pemangsa dan memberikan kehangatan. Ini adalah ikan fugu. Fugu adalah kata dalam bahasa Jepang untuk ikan buntal dan makanan yang dibuat dari ikan ini dari genus taki fugu, lagocep halus atau ikan landak. Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran bergabung bersama dalam kawanan untuk berburu. Ikan layaran menggunakan sirip punggungnya yang besar untuk membuat pagar dan mengurung mangsanya. Ini adalah ikan kepe garis atau ikan kepe-kepe zebra. Ikan ini ternyata makan polip karang, maka kehidupannya sangat tergantung pada kondisi ekosistem terlumbu karang. Ini adalah ikan caetodon larvatus. Ikan ini umumnya dikenal sebagai ikan kupu-kupu berkerudung atau ikan kupu-kupu wajah oranye. Ini adalah kepiting. Kepiting merupakan kelompok hewan yang tersebar dalam habitat yang luas. Habitat kepiting beraneka ragam, mulai dari lingkungan air, baik tawar maupun asin dan lingkungan daratan. Ini adalah anjing laut. Anjing laut bisa berenang lebih cepat, karena memiliki sirip yang besar. Dengan kecepatan berenang tersebut, anjing laut ini bisa cepat melalui air untuk berburu ikan. Ini adalah paus orka. Paus orka punya corak tubuh yang khas, yakni berwarna hitam dengan bercak putih di bagian bawah. Ini adalah ikan koi ogon Yamabuki. Ikan koi ogon Yamabuki adalah jenis ikan koi yang memiliki warna kuning dan bagian kepala berwarna kuning bersih. Ini adalah ikan trout. Trout adalah nama untuk sejumlah jenis ikan air tawar genus oncorinkus, salmo dan salvelinus, semua salmonin subfamili dari keluarga Salmonidae. Ini adalah ikan pelkap. Ikan ini tersebar luas di Tiongkok Utara, Korea, dan Vietnam Utara. Selain itu juga ditemukan di Jepang dan bagian barat laut Taiwan. Ini adalah ikan tembakul. Selain dapat bertahan hidup lama di daratan, tembakul dapat memanjat akar-akar pohon bakau, melompat jauh, dan berjalan di atas lumpur. Ini adalah udang galah. Udang galah mempunyai habiat perairan umum, misalnya rawa, danau, dan sungai yang berhubungan dengan laut. Ini adalah ikan bicir. Ikan ini adalah karnifora dan memakan berbagai makanan, termasuk serangga, ikan kecil, dan krustasea. Terima kasih telah menonton!